Panitia Khusus Lumpur atau Pansus Lumpur berserta perwakilan warga yang berangkat ke Jakarta beberapa waktu lalu untuk menemui tiga kementerian untuk mendapatkan kejelasan ganti rugi terhadap warga korban Lumpur Lapindo ternyata hingga saat ini belum ada titik terang Pertemuan dengan tiga menteri pekerjaan umum Menteri Sosial dan Menteri Keuangan tersebut ternyata tidak ada hasil hingga saat ini Dalam pertemuan antara Pansus dengan ketiga menteri tersebut Panitia Khusus mendesak agar pemerintah pusat bisa segera mengambil alih sisa ganti rugi bagi warga korban Lumpur Lapindo Dalam pertemuan tersebut pemerintah bisa melakukan takeover pelunasan sisa ganti rugi bagi warga korban Lumpur Namun dalam takeover yang dilakukan oleh pemerintah harus ada payung hukum berupa revisi perpres ke-6 14 tahun 2007 terkait dengan penanganan Lumpur Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan saat menemui Pansus Lumpur di Jakarta Menurut Ketua Pansus Lumpur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjadi inisiator rapat Dewan Pengarah BPLS terkait revisi ke-6 perpres yang berisi tentang beberapa item Di antaranya sisa pembayaran yang belum bisa diselesaikan oleh Lapindo, selanjutnya akan diselesaikan oleh pemerintah pusat Sampai sekarang kami belum melihat Gubernur melakukan apa-apa terhadap usulan Dirjen Anggaran Kami sudah kirim surat dua kali juga tidak ada jawaban kita hadir juga tidak ditemui waktu itu Sampai hari ini kita menunggu kesiapan Pak Gubernur untuk ketemu dengan Pansus dan keputusan korban Lumpur Namun hingga saat ini Pansus Lumpur belum bisa melakukan penekanan terhadap Gubernur Agar bisa melakukan perubahan perpres yang ke-6 Pansus pun dirasa saat lemah dalam menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut